Halo selamat datang di Superfeeds online sekarang ini dan sekarang kita mau beribadah tolong jaga sikap kalian tetap semangat untuk beribadah jangan tidur ya mandi dulu gosok gigi dulu makan dulu biar enggak ada repot lagi Oke sekarang kita akan melanjutkan Superfeeds online ini bye Oke hai adik-adik Wow senang sekali ya pagi hari ini kita kembali bertemu untuk bersama-sama memuji Tuhan Oke pagi hari ini semuanya siapkan diri masing-masing ambil tempat yang terbaik dan sebelum kita memuji Tuhan mari kita berdoa yuk Oke berdoa bersama-sama ya Tuhan Yesus kami bersyukur bagi hari ini Tuhan engkau berikan kami lagi kesempatan kau berikan kami waktu untuk kami boleh kembali datang memuji Tuhan kami percaya Tuhan walaupun kami di rumah masing-masing tetapi roh Tuhan menyatukan kami di dalam kasihmu terpujilah Tuhan kami siap memuji dan mengagungkan nama Tuhan dalam nama Yesus haleluya amin kita nyanyi bersama yuk yuk pagi hari ini kita mau sama-sama bersuka cita yeee kita mau katakan suka cita ku penuh sejak ku jumpa Yesus Tuhan ku sama-sama yuk Oh suka cita ku pam 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 sejak ku temukan juru selamat dia mengasihi aku bahkan mati badiku suka cita ku kini penuh padanya ku berharap pada Yesus Allah yang hidup padanya ku berserah padanya ku berserah engkau sungai kehidupanku ooh 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 ohh Suka cita ku pam 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 Sejak ku jumpa Yesusku Oh suka cita ku pam 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 Ku temukan jurus lama Dia mengasihi aku Bahkan mati bagiku Suka cita ku Suka cita ku Pilih penuh Padanya ku berharap Padanya ku berharap Pada Yesus Allah yang hidup Amen Padanya ku berserah Engkau sungai kehidupanku Pav pam 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 Ya Semua bergoyang ya Enggak boleh ada yang duduk, semua berdiri Sungai suka cintaku mengalir dalammu Oh yes, 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 yes Anggung sungai cintamu melimpa atasku Ku menarik, ku menarik Dan bersuka Kujimu di setiap waktu Karena sungai suka cintamu ada dalammu Mengalir bersamamu Bersuka di dalammu Mengikuti, mengikuti Tuhan Dalam kegerakanmu Melayani semua yuk Melayani Tuhan Di dalam suka cintamu Sebab hanya Tuhan yang membasukan cintaku Sungai suka cintamu mengalir dalammu Oh yes, 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 yes Anggung sungai suka cintamu melimpa dalammu Ku menarik, ku menarik Dan bersuka Mengalir bersamamu Bersuka di dalammu Bersuka di dalammu Mengikuti, mengikuti Tuhan Dalam kegerakanmu Semua adik, ku menarik, ku menarik Semua adik, ku menarik Melayani, ku menarik Dalam kegerakanku Melayani Tuhan Di dalam suka cintamu Sebab apa? Sebab hanya Tuhan yang membuat suka Cintaku penuh Sebab hanya Tuhan Sebab hanya Tuhan yang membuat suka Cintaku penuh Sebab hanya Tuhan Sebab hanya Tuhan yang membuat suka Cintaku penuh Haleluya Baik adik-adik mari kita akan menyembah Tuhan Persiapkan hati dan pikiranmu Kita mau bersyukur kepada Tuhan Pagi hari ini kita mau katakan kepada Tuhan Bahwa Tuhan pasti yang terbaik Di dalam hidup kita Terima kasih Tuhan Banyak yang kau berbuat Di dalam hidupmu Rancangan indahmu Katakan Bapak yang mengerti Bapak yang mengerti Segala yang ku perlu Kasihmu 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 Sempurna Terjadi Di hidupku Semua bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Tuhan Kuat kasih setiapmu Di dalam hidupku Ku bersyukur Sama-sama Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan Kuat kasih setia-Mu di dalam hidupku Ku bersyukur Tuhan Ayo adik-adik, bagi hari ini hati kita harus penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan Sebab Tia Bapak yang sungguh baik buat kita semua Amen Sama-sama kita nyanyikan lagi ya Banyak yang kau berbuah Di dalam hidup Rancangan indahmu Nyata dalam hidupku Bapak yang mengerti Segala yang ku perlu Segala yang ku perlu Kasihmu sempurna Terjadi di hidupku Mari angkat tanganmu sama-sama Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Kuat kasih setia-Mu di dalam hidupku Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur semua anak Tuhan bersyukur pagi hari ini Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Kuat kasih setia-Mu di dalam hidupku Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Kami mau katakan bersama-sama Tak ada lomba kelam Yang tak ku lewati Tanpa hadirmu Hatiku takkan gentar Sebab ku tahu tanganmu Yang menopangku Kaulah Yesus Kaulah Yesus, kaulah Tuhan, hanya kau ku percaya Kaulah Yesus, kaulah Tuhan, harapan hidupku Ku bersyukur, Bapak semua adik-adik bersyukur pagi hari ini Syukur Tuhan, sebab kasih setia Tuhan di dalam hidup kita Ya, Yes God, di dalam hidup kami, kasih-Mu terbesar bagi kami Tuhan Ayo semua adik-adik terus katakan ku bersyukur Ku bersyukur, Bapak, amin Ku bersyukur, Tuhan Buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku Ku bersyukur, sama-sama ku bersyukur Bapak Ku bersyukur, Bapak, ku bersyukur, Bapak, ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur, Bapak, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan Kami bersyukur, Bapak, ku bersyukur, Bapak, ku bersyukur, Bapak, ku bersyukur Ku bersyukur, Bapak, ku bersyukur, Bapak, ku bersyukur, Bapak, ku bersyukur Tuhan Ku percaya kuasamu memulihkan hidupku Waktu Tuhan pasti yang terbaik Kami percaya Tuhan Bahwa waktumu pasti yang terbaik buat kami semua Kami mau tetap menyebabkan Tuhan bagi hari ini Bila kau izinkan sesuatu terjadi Ku percaya semua untuk kebaikanku Bila nanti telah di bawahku Ku percaya kuasamu memulihkan hidupku Sama-sama nyanyikan ya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Adik-adik Kalian lagi rindu apa hari ini? Akhir-akhir ini kalian pengen apa? Jangan lupa terus berdoa sama Tuhan Kalian harus ngomong sama Tuhan Karena hanya Tuhan yang sanggup memulihkan diadaan kita Nah hanya waktu Tuhan yang terbaik buat kita ya Oleh sebab itu kita perlu terus berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Ayo semua menyanyikan ya Semua menyanyikan ya Pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Tuhan Tak mudah dimengerti Lewati cobaan Ku tetap percaya Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Terima kasih Tuhan Waktumu pasti yang terbaik bagi kami Alhamdulillah Terima kasih Tuhan Kami bersyukur buat semua penyertaanmu Kami percaya Tuhan bekerja memulihkan hidup kami Memulihkan keadaan kami Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Terpujilah engkau Semua anak-anakmu sudah menyembahmu pagi hari ini Kiranya Tuhan rohmu tetap memenuhi setiap mereka Penuhi hati mereka Penuhi pikiran mereka Tuhan Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan Tuhan terus yang melawat kami Berikan kami hikmat dan pengertian Dalam nama Yesus Semua adik-adik yang sudah diberkati Tuhan Sama-sama katakan A-men Oke adik-adik Sekarang kembali lagi bersama Kak Nando ya Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini Kak Nando akan mengajak adik-adik Pagi hari ini kita mau belajar Memenuhkan hati kita dengan firman Tuhan Jadi nanti adik-adik sama-sama katakan sama Kak Nando seperti ini Hatiku penuh firman Tuhan gitu Hatiku penuh firman Tuhan Loh Kak kenapa sih kita harus mengisi hati kita dengan firman Tuhan Tau gak adik-adik Hati kita ini banyak sekali yang ingin mengisi hati kita Termasuk si iblis Kak dengan apa Pernah gak adik-adik merasa Tidak berpikir apa-apa kok tiba-tiba muncul ya sesuatu yang jahat dalam hatinya Eh tadinya kita gak harus berencana untuk ngomong yang jorok sama teman kita kok bisa ya tiba-tiba ya Terus tadi aku gak rencana loh untuk mukul dia kok tadi aku pukul dia ya sampai dia nangis Kenapa adik-adik karena si iblis ingin mengisi hati kita dengan hal-hal yang jahat Nah terus gimana Kak supaya kita itu gak dipenuhi oleh hal-hal yang jahat Makanya pagi hari ini kita mau belajar mengisi hati kita dengan firman Tuhan Nah di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan seperti ini Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar Nah firman Tuhan itu untuk mengajari kita adik-adik Mengajarkan hal yang baik berbuat kasih semua diajarkan firman Tuhan Terus untuk menyatakan kesalahan Makanya kalau adik-adik misalkan wah gak sengaja tuh pukul teman Firman Tuhan yang akan nanti menegur kita menyatakan eh kamu salah Yoel Kamu salah Abe Evan kamu salah Firman Tuhan yang menegur kita menyatakan kesalahan kita Terus untuk memperbaiki kelakuan Nah kalau firman Tuhan ada dalam hati kita Nah firman Tuhan nanti akan memperbaiki kelakuan kita Akhirnya kita disadarkan Kita lagi tidak mau berbuat jahat lagi Terus kita berbuat yang baik Terus untuk mendidik orang dalam kebenaran Hanya firman Tuhan yang bisa mendidik Kak Nando Adik-adik semua dan juga semua orang yang percaya kepada Tuhan Hanya firman Tuhan yang bisa mendidik kita terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan Nah Kak Nando punya ilustrasi nih pagi hari ini Lihat adik-adik Kak Nando bawa apa aja ini ya Nah ini ada plastik kosong yang Kak Nando bawa Plastik ini ibaratkan seperti ruangan hati kita adik-adik Yang pertama kan dia masih kosong Nah coba ya Kak Nando tiup ya Ini kosong berarti hampai ya penuh hanya penuh dengan angin Nah Kak Nando akan ikat Ada ya Oke Ini ibarat sebuah hati yang kosong Terus ada juga tadi Kak Nando kan ngomong kadang-kadang Banyak hal-hal yang jahat ingin mengisi hati kita Nah ibaratnya seperti ini seperti sampah Nah iblis itu ingin mengisi hati kita dengan penuh sampah-sampah kehidupan Bisa iri hati, bisa sikap melawan, bisa kemalasan Semuanya yang tidak baik iblis ingin isi dalam hati kita Nah terus Tuhan juga ingin isi hati kita dengan firman Firman itu di dalam alkitab dibaratkan seperti air yang membersihkan Nah kita lihat Kak Nando bawa air nih disini Bawa air Kak Nando akan isi Ini ibarat hati kita yang diisi dengan firman Firman yang jernih Lihat ya kelihatan ya adik-adik ya Nah kita akan tes satu-satu Ini ibarat hati kita sudah beberapa macam yang sudah diisi ya Ada yang hatinya kosong, hampa, tidak disiapa-apa Gitu Ada yang disi dengan yang sampah-sampah kehidupan Terus ada yang disi dengan firman Terus ketika diuji hatinya Nah kita lihat kita hidupkan dulu lilinnya Oke Ya adik-adik Ini ibaratnya tantangan hidup ujian hati kita Ketika Tuhan mau memurnikan hati adik-adik Nah ketika kosong lihat Wah ini anginnya agak kencang Oke lihat Ketika hatinya kosong Wah Cepat rapuh ya kebakar ya Tidak ada apa-apanya Coba kalau kita lihat Kalau hatinya penuh dengan sampah-sampah Kita bakar Bocor juga Dia kebakar ya Dia nggak kuat adik-adik Hatinya nggak akan kuat Pikirannya nggak akan kuat Kalau hanya diisi dengan sampah-sampah Nah Dia Ikut terbakar Dia terbakar ya Nah lihat Akhirnya semua Yang kotor itu keluar Nah Yang kotor keluar Makanya kalau orang penuh dengan Sampah-sampah Kehidupan Yang keluar dari mulutnya apa Kata kotor Kenakalan Melawan Seperti sampah-sampah ini Tapi Kita lihat Kalau pas ketika hidup kita diisi dengan firman Tuhan Kita lihat ya Kalau hidup kita diisi dengan firman Tuhan Wow Apinya mati Oh belum Lihat adik-adik Ini ya Kelihatan ya apinya ya Kita bakar ya Wow Wih Kok nggak kebakar ya kak ya Apa yang buat ya kak ya Karena Yang diisi itu Di dalam hatinya adalah Firman Tuhan Nah Nggak kebakar ya Kita bakar sekali lagi adik-adik Ini Anginnya agak kencang Nah Lihat Ini udah dibakar lama loh dari tadi sama kak Nando Kok nggak kebakar ya Kok hebat ya Karena apa Karena dia diisi dengan air Nah tadi firman Tuhan mengatakan Air itu ibarat firman yang membersihkan Makanya kalau nanti di gereja ada adik-adik orang yang dibaptis Dia akan dicepurkan di dalam air ya tau Untuk menandakan dia dibersihkan Nah dari tadi udah berapa menit ya kak Nando bakar Tapi dia nggak bocor-bocor Kenapa? Karena di dalamnya ada air yang kuat gitu Nah Walaupun Plastiknya tipis Ya tau Tadi Plastiknya ini sama-sama tipis semuanya Nah Tetapi waktu ini dibakar penuh dengan sampah Dia langsung bocor Yang keluar adalah apa? Sampah-sampah Ini juga langsung Habis kebakar Tetapi ini yang diisi dengan air Air itu membuat plastiknya jadi kuat Nah adik-adik demikian dengan hati adik-adik semua Juga kak Nando Juga semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kalau sampah-sampah kehidupan Ada dalam hati kita Ketika hati kita diuji Mungkin digesek Atau ada orang menguji kita Seperti itu Atau godaan dari si iblis Maka hati kita akan rapuh Yang keluar apa? Segala yang jahat Kemalasan Nyerah Mungkin di sekolah gitu Tapi kalau hati kita diisi dengan firman Tuhan Maka Apapun yang datang menggoda kita Menguji kita Hati kita yang rapuh jadi kuat Bukan karena kita sendiri Tapi Firman Tuhan Yang ada di dalam Hati kita Itu yang membuat kita kuat Nah Makanya Adik-adik di dalam Alkitab itu Ada dua Toko Alkitab Yang selalu mengatakan Isi hatimu dengan firman Tuhan Isi hatimu dengan firman Tuhan Adik-adik tau gak salah satunya siapa? Nah Pintar Pasti dong Salah satunya yang ngomong Yang pastinya Tuhan Yesus Sendiri Nah Tuhan Yesus sendiri selalu bilang Hiduplah di dalam Firmanku Karena Tuhan itu adalah Pokok anggur kehidupan kita Nah Jadi Di dalam Bentar ya Di dalam Efesus 5 ayat 17 Dikatakan seperti ini Sebab itu Janganlah kamu bodoh Tetapi Usahakanlah Supaya kamu mengerti Kehendak Tuhan Nah Di dalam Yohanes dikatakan gini Kamu memang sudah bersih Karena firman yang telah kukatakan kepadamu Ini judulnya ini Ketika Tuhan mengatakan Bahwa dia adalah Pokok anggur Istilahnya seperti pohon ini adik-adik Kalau pohon ini Lihat ya Pohon itu Kalau rantingnya Istilahnya jatuh ke bawah Dia bisa hidup gak? Pasti gak bisa ya Tapi kalau dia terus menempel disitu Maka dia mengeluarkan daun Daun yang hijau Nanti kalau dia Ada buah Dia akan mengeluarkan buah Kalau kita hidup di dalam firman Tuhan Maka Tuhan Yesus katakan Kita akan berbuah Nah Terus Kak Nando akan peragakan satu lagi Ini ibaratkan hati kita itu tadi Ini ruangan hati kita Tadinya masih kosong Nah Tapi tahu gak adik-adik Ketika Adam dan Hawa Jatuh dalam dosa Kita punya dosa loh Dari Adam dan Hawa Jadi hati kita itu sudah tidak putih lagi Tapi ada Noda hitam di dalamnya seperti ini Nah beda ya Dengan sebagian orang yang mengatakan Oh anak kecil itu Hatinya masih putih Iya Kalau soal masalah kehidupan Tetapi masalah dosa warisan Adik-adik semua Dan juga Kak Nando Punya noda Dalam Diri kita masing-masing Karena apa Kak? Iya karena dosa warisan dari Adam dan Hawa Nah Ini ibarat Hati kita itu Sudah tidak Bersih lagi Oke Ini tadi Air ini adalah Firman yang Menyucikan Kalau kita isi hanya sedikit saja Oke Kita isi ya Kak Kak aku udah isi hatiku dengan Firman Tapi hanya sedikit Kak Coba ya Diisi Hanya sedikit Berkurang gak adik-adik? Enggak ya Tetap aja tuh Kita isi lagi ya Kak Kita isi lagi Isi lagi Isi lagi Berkurang gak adik-adik? Iya Kak Udah gak terlalu hitam lagi ya Gak terlalu coklat lagi ya Udah mulai agak bersih Udah mulai agak bersih Hah Mulai agak bersih Tapi Masih tetap ada gak adik-adik? Iya Masih ada Tapi coba Kalau kita isi terus Menerus sampai Penuh-penuh sampai Meluap Kita isi terus Oke Kita isi ya Firmannya diisi dengan banyak Kak masih kurang Isi terus Kak hatiku masih kotor Isi terus Nah Kak udah penuh Tapi hatinya masih kotor Isi terus Ini ibarat Firman yang Menyucikan Kapa-apa sampai tumpah Sampai Apa yang kotor Dalam hati kita ke Keluar Jangan sampai kehabisan Firman Oke Sampai Sampai Noda-noda dalam hati kita Keluar semuanya Wah Habis airnya ya Kak Nando punya stok lagi nih Jadi kita Butuh Firman yang banyak Artinya kita butuh Isi firman setiap hari Nah kita isi terus Isi terus Isi terus Sampai Pada akhirnya nanti Yang kotor itu Semua keluar ya Adik-adik Lihat Udah mulai bersih ya Udah mulai bersih Terus Terus diisi dengan firman Tuhan Setiap hari Setiap saat Oke Kita isi terus Hati kita dengan firman Yang bersih Karena firman itu akan membersihkan Hati kita Dan sampai akhirnya Sudah bersih gak kak? Udah dong Udah bersih Sampai hati kita itu bersih seperti ini Bahkan Tuhan Yesus mengatakan Kita menjadi terang Menjadi saksinya Artinya gini Mulut kita harus penuh firman Dan yang keluar dari mulut kita adalah Apa? Firman yang bersih Bukan seperti ini tadi Tapi Yang keluar dari mulut kita adalah Hal-hal yang bersih Kata-kata yang manis Kasih Kebaikan Kesambutan Kesabaran Itu semua harus keluar dari mulut kita Karena apa? Karena kita selalu mengisi Diri kita dengan Firman Tuhan Jadi adik-adik Pagi hari ini Kita mau katakan Hatiku penuh Firman Tuhan Kak Mengapa kita harus Diisi dengan firman Tuhan? Ada dua Yang pertama Karena hanya firman Tuhan Yang sanggup membersihkan Hati kita Dari semua yang kotor Bahkan dosa warisan yang dikasihkan Adam dan Hawa Hanya firman Tuhan Yang mampu Membersihkan kita Darinya Karena firman Tuhan Itu adalah Yesus sendiri Yang menjadi manusia Yang kedua Karena Tuhan Menginginkan kita Menginginkan hati kita Mulut kita Pikiran kita Ya Hati kita Ini ya Artinya pikiran kita Otak kita ini Karena otak kita ini Yang mengatur kita Untuk berbuat jahat Atau yang baik Nanti otak kita ini Yang menyuruh kita Untuk melakukan tindakan Nah makanya Tuhan menginginkan kita Untuk menyisi Otak ini Hati ini Mulut kita ini Dengan Firman Tuhan saja Supaya apa dedik? Supaya kita Menjadi terang Bagi orang lain Tuhan mau kita Penyambung lidahnya Tuhan Tuhan mau Anak-anak sekolah minggu House of Grace Semua super kids House of Grace Dimanapun kalian semua berada Tuhan mau Mulut kalian itu Menjadi penyambung Lidahnya Tuhan Memperkatakan firman Tuhan Setiap hari Melakukan kebaikan Oleh sebab itu Harus isi Hati Ini Pikiran Otak kita Dengan firman Tuhan Nah Kak Nando akan bacakan Sekali lagi Di dalam Efesus Eh 2 Timotius 3 ayat 15 Dan adik-adik boleh buka Alkitabnya di rumah ya Sama-sama kita akan bacakan Firman Tuhan ini dengan Semangat Dengan penuh keyakinan Dan juga Penuh dengan iman Oke 2 Timotius 3 ayat 16 Ayo Satu Dua Tiga Segala tulisan yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat Untuk Mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang Dalam Firman Tuhan Amen Amen Oke kita berdoa ya Kita minta Tuhan penuhi hati kita Mari kita berdoa Tuhan Pagi hari ini Kami sudah mendengarkan Firman Tuhan Semua Adik-adek Super Kids Sudah mendengarkan Firman Tuhan Yang sungguh luar biasa Kami mau Firman Tuhan Yang terus Memenuhi hati kami Memenuhi pikiran kami Biar mulut kami Penuh dengan Firman Tuhan Supaya Tuhan Apa yang keluar Dari mulut kami Bukan Sampah-sampah kehidupan Bukan omongan kotor Bukan Kejahilan Bukan kemalasan Bukan omongan Yang tidak menyemangatkan Tuhan Tetapi yang keluar dari mulut kami Adalah semua yang baik Yang Tuhan Berkenan atasnya Yaitu Ada kasih Sukacita Kelemah-lembutan Kebaikan Kesabaran Bahkan kami bisa terus Menuruti segala Perintah Tuhan Dan orang tua Dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Hati kami Dipenuhi oleh Firman Tuhan Haleluya Amen Terima kasih Sampai jumpa